Itu kan hak konstitusi masing-masing mau pilih, jadi gak ada masalah. Kalau dia merasa yakin itu hanya ada seorang senior kami ngatakan. Kalau Purnawirawan itu katanya, Viro Purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecak dari TNI, dia bilang saya heran, kalau ada Purnawirawan masih memilih orang yang sudah dipecak dari TNI, itu ngomongin senior saya, General Bekas Kasar. Dia heran dong, kalau udah tau dia dipecak masih kau pilih, begitu jadi persis. Pakai KTP Sakti, Bansos jalan terus. Lanjutkan. Assalamualaikum Wr. Wb. Pemirsa 2045 TV dimanapun berada. Hari ini kita betul-betul dihadapkan dengan berbagai isu yang sungguh luar biasa. Yang pertama adalah tentang pernyataan Ahok bahwa Pak Jokowi tidak bisa bekerja. Saya ingin membantu Ahok untuk mengklarifikasi ucapan ini. Ahok mengucapkan ini karena dalam konteks, kalau Prabowo Gibran terpilih, Pak Jokowi tidak akan bisa bekerja. Bahkan, pejabat-pejabat warisan Pak Jokowi justru akan diganti oleh Prabowo. Itu yang dimaksud dengan satu kata-kata yang kemudian banyak dipelintir oleh para pendukung 02 seolah-olah Ahok menganggap Pak Jokowi tidak bisa bekerja. Lalu kemudian ada juga yang sangat menarik, bahwa ketika Mas Ganjar mengatakan ada beberapa general yang mencela-mencela. Karena dulu mereka anti sekali kepada Prabowo dan mereka ini adalah barisan pemecat Prabowo dari kedinasan mentara dan ternyata hari ini mendukung Prabowo. Di 2019, termasuk juga di 2014, para general ini justru mengatakan bahwa Prabowo tidak layak menjadi presiden dan tidak layak didukung karena dia adalah TNI pecatan. Masa orang yang sudah dipecat, kita mau dukung jadi presiden. Dan kurang lebih seperti itu. Dan kemudian Mas Ganjar mengatakan di salah satu kesempatan bahwa mantan general ini adalah orang yang mencela-mencela karena berubah-berubah pendirian. Yang dimaksud dengan Mas Ganjar ini tentu saja bukan karena dia berubah dukungan politik, tapi ternyata mereka ini berkhianat terhadap kata-katanya sendiri. Berkhianat dengan statement masa lalunya sendiri. Ini yang dimaksud dengan mencela-mencela itu. Sehingga kemudian ada salah satu general mengatakan bahwa dia tersinggung dengan kata-kata mencela-mencela itu. Bahkan mengatakan bahwa ganjarlah yang mencela-mencela. Oke, kita dudukkan perkara ini. Pak Luhut mengatakan secara tegas pada tahun 2014 mengatakan bahwa Prabowo adalah TNI pecatan yang tidak layak untuk didukung menjadi presiden, di mana hari ini dia justru mendukung Prabowo mati-matian. Nah inilah kemudian yang dimaksud dengan mencela-mencela itu. Dan bahkan menuduh Mas Ganjar sebagai orang yang mencela-mencela. Saya ingin meminta jawaban dari Pak Luhut mencela-mencelenya Pak Ganjar di mana? Bahwa Pak Ganjar itu sangat loyal terhadap PDIP, integritasnya terhadap PDIP sungguh sangat kuat. Contoh, ketika PSI mengajukan Mas Ganjar sebagai capres, Mas Ganjar tidak pernah mau bersedia karena PDIP belum mencapreskan Mas Ganjar. Ketika Koalisi Indonesia Bersatu bentukan Presiden Jokowi ketika itu, yang disebut dengan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3, mencalonkan Mas Ganjar sebagai calon Presiden, Mas Ganjar juga tidak terpengaruh dengan tawaran itu. Karena Mas Ganjar sangat loyal terhadap partainya, sepanjang partainya belum mencapreskan dirinya, Pak Ganjar tidak pernah tergoda dengan tawaran-tawaran dicapreskan oleh partai lain. Bahkan dalam situasi itu, Pak Ganjar tetap loyal kepada PDIP, meskipun ada tekanan dari kubunya Mbak Puan dan kubunya Bambang Pacuri. Bahkan Mas Ganjar juga dibantai habis-habisan oleh tri media panjaitan dalam salah satu forum bersama Karni Ilyas ketika itu. Tapi apakah Mas Ganjar tergoda dengan rayuan PSI, tergoda dengan Koalisi Indonesia Bersatu ketika mereka mencapreskan Mas Ganjar? Mas Ganjar tetap tidak mencla-mencle tidak terpengaruh oleh tawaran yang berkesan empuk dari partai-partai lain. Inilah kemudian ada satu garis yang tegas antara Luhut dengan Mas Ganjar. Mas Ganjar tidak pernah terpengaruh oleh rayuan orang lain karena loyal, karena integritasnya terhadap PDIP yang sangat kuat. Dan Pak Ganjar ingin membuktikan kepada PDIP bahwa Mas Ganjar bukan mencla-mencle. Beda dengan Luhut yang pernah mengatakan bahwa Prabowo tidak layak didukung sebagai presiden, Prabowo adalah TNI pecatan, dan hari ini Luhut justru mendukung Prabowo habis-habisan. Ini adalah perbedaan besar dari apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar dan apa yang dikatakan oleh Pak Luhut. Rekan-rekan sekalian, para pemirsa 2045 TV, berbagai narasi belakangan ini betul-betul menghiasi berbagai pemikiran kita, terutama menyasar kepada orang-orang yang justru tidak tahu sejarah, tidak tahu kisah masa lalu, bagaimana ucapan-ucapan dari para jenderal dan banyak orang hari ini yang justru ambivalen dengan apa yang dilakukan oleh mereka hari ini. Termasuk Pak Jokowi. Pak Jokowi jelas, dalam hitungan waktu sebentar, ketika itu dia tidak mendukung anaknya untuk dijadikan jawab pres, karena menganggap dia hanya baru 2 tahun menjadi wali kota Solo dan dia tidak belum berpengalaman, bahkan mengatakan tidak layak, tapi hanya berselang beberapa bulan kemudian, Jokowi menyetujui anaknya menjadi jawab pres. Ini yang dinamakan dengan biangnya mencla-mencle. Oleh karena itu, hari ini masyarakat harus betul-betul paham apa sebenarnya mencla-mencle itu dan apa sebenarnya yang bukan mencla-mencle. Mencla-mencle adalah inkonsistensi dan juga tidak istiqomah, baik dalam tindakan maupun dalam ucapan. Ini adalah tipologi dari orang-orang yang tidak boleh kita dukung hari ini. Oleh karena itu, mari sebangsa setanah air, para pemirsa 2045 TV, mainkan rasionalitas berpikir kita di tengah gerakan dari kalangan akademisi, guru besar, kampus-kampus, dan mahasiswa yang hari ini sudah betul-betul merasa gerah dengan berbagai aksi pembuntungan demokrasi, berbagai aksi pencederaan cita-cita reformasi yang dilakukan oleh pemerintah di bawah orkestrasi Jokowi hari ini, betul-betul kita sedang menggali sejarah kelam bangsa ini sendiri. Oleh karena itu, mari kita butuhkan gerakan-gerakan moral, gerakan-gerakan etik, gerakan-gerakan mental yang harus tegas terhadap upaya-upaya pembuntungan demokrasi di dalam bangsa ini. Mari kita gunakan nalar sehat kita, mari kita gerakan hati nurani kita, bahwa bangsa ini harus dijaga tetap berada dalam koridor sesuai dengan cita-cita para founding fathers kita ketika bangsa ini baru merdeka. Kita harus melawan terhadap tirani, oligarki, dan berbagai upaya-upaya untuk memperaki berbagai konstitusi yang telah disepakati oleh seluruh anak bangsa kita dalam berbagai kegiatan-kegiatan politik yang sudah dibangun sejak awal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!